assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat sabriker-sabrikernya UHG Banjar tadi kita sudah terima pesanannya sudah diamusing dan kirim videonya juga dan kali ini saya akan review saya akan tes uji coba Bagaimana kualitas dari pan prosesor warro ya untuk hal dia 775 ya sahabat-sahabat ini untuk Intel 35 nah ini saya punya main buat lama tahun 2008-2010 ya ini ya kita akan coba pasang di CPU ini yang sudah mati total ya Kenapa karena prosesornya sudah tidak berfungsi lagi kita akan ganti prosesornya ini prosesor pentium ambat sahabat-sahabat ya kita akan ganti dengan prosesor yang agak baru sedikit ya Nah yang pertama kita kita buka dulu saya cari prosesornya tadi gimana saya meletakkan prosesor ini paling salah ya 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 nah ini dapat bisa prosesornya mau saya mau ganti dengan dual core yang mana yang dual core saya enggak tahu nih kita lihat dulu rasa-rasanya yang ini luar biar 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 di ya ini pintu 4 sama dua-duanya pintu 4 sama saya mau ganti dengan yang dual core jadi ini kita kita kesampingkan dulu nah ini rasanya dual core ya Intel Gentium dual core 2,6 GHz yang ini 2,6 GHz sahabat-sahabat akan saya pasang yang ini jadi kita tahapannya untuk memperbaiki CPU itu harus prosesornya dulu yang kita cek kita gosok-gosok nih siapa tahu kaki dari cipnya ini kotor karena lama tapi pakai baru diambil dari rongsokkan juga kot yang baru ya sahabat-sahabat rongsokkan juga ini tapi dual core yang tadi yang saya lepas disini pintium 4 nah kita akan pasang coba memasangnya ya harus sesuai soketnya ini ada kaitnya ya kalau kebalik dia tidak mau hidup bergerak lagi berarti sudah pas masuk hingga kita tekan nah kalau sudah processor sudah oke yakin oke coba cek lagi saya tahu ada yang beres ya sudah rapi semua cek 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 sudah sudah rapi sudah ya sudah kita pasang kayaknya nah kalau sudah ini kita pasang fan fan wario baru dibeli kita pasangnya ini sudah tidak ada sudah kata-kata semua maklum CPU atau membuatnya sudah dari tahun 2010 nah dipakin fan nya ini ada sudah diwari ini ada dikasih sudah silikonnya jadi tidak perlu lagi cari-cari silikon kita pasang ini disini dan sudah masuk begitu baru kita kasih ini ya di processor silikon untuk menyalurkan panas sejati pas dan fannya memusihkan untuk mengalami pasien panas ya supaya panasnya betul-betul terkesalur ke sini nah nah itu harus kita kasih ini sudah ukurannya pas sesuai dengan elemen pembimbingnya ini ya sahabat-sahabat jadi tidak lebih dan tidak kurang kalau kelebihan nanti masa malah kita berlepotan menggambu chip yang lain nah ini sudah pas kita rata-ratakan ya Oke sudah ya sahabat-sahabat masih ada oke mudah-mudahan buatnya ini udah nyetok oke ini kita pastikan dulu siapa tahu saya salah pasang bener-bener dual core kan ya ya dual core 2,6 GHz nah ini ada chipnya fan ini kabelnya ada empat nih sahabat-sahabat untuk Wario ini ada empat kabel ada empat kabel ya ada kabel hitam biru kuning hijau ya oke kita pasang aja sudah tidak sabar saya mendengarkan bagaimana bunyi tipasnya ini ada soketnya tadi saya harus pakai itu jilem ya dulu tidak apa-apa dipegang saja kan oke ini dia untuk ya perlahan-lahan dapatnya untuk memasang ini baru satu satu kanan-lahan dapatnya untuk memasang ini Kalau sudah mengait semua, kita kencangkan saja lagi penggantian processor dari pinjam 4 ke dual core sudah nah kemudian pan sudah dipasang ya sudah kita pasang aja ke casingnya baru nanti kita cek yang lain apakah mainboardnya masih baik atau tidak ya kita tahu kita harus pasang dulu ke sini ya nah oke sudah kita pasang semua baut woi saya lupa ya oh iya udah gua lagi bodang harus dipasang leh selamat menikmati selamat menikmati nah sudah empat bod sudah dipasang ini sudah sekat untuk di tes nah sampai sampai dia sudah dipasang untuk memori tidak usah kita pasang ini memorinya memori lama juga saya yakin sudah usah sampai 4GB sudah ya ya kita tinggal tes nah kesini ya kita cari kabar dulu sahabat-sahabat saya cari kabar dulu untuk tes oke ya skip dulu karena ini terlalu lama ya karena ini terlalu lama ya sahabat-sahabat tidak apa-apa saya takut ini rusak nih ya kepedika listrikannya jadi gesek-gesek dulu sebab kalau tidak digesek-gesek taratnya ini bisa menghalangi kelancaran aliran listrik dan akhirnya bisa terjadi tanas disambungan soket kabar listrik ini jadi saya kerik-kerik dulu untuk memastikan ya supaya paru soplenya tidak mengeluarkan asap disini nanti malah yang rusak di dalam kan jadi lebih baik kita jaga-jaga dulu dengan warik-warik seperti ini ya untuk memastikan kotoran-kotoran yang atau karat-karat yang lengkap itu sudah bersih di sambungan penistrikan ini karena berbahaya ya bisa mengeluarkan asap kalau dia mengunggar atau tidak kuat maka akan menyedapkan terjadi panas di sambungan soket ini dan akhirnya bisa merusak semua bagian dari komputer yang sudah kira-kira yakin kalau sudah kira-kira yakin bersih dan kita coba tanpa memasang memasang RAM dulu kemudian tanpa memasang ke monitor kita akan coba kelistrikan ya dulu oke masuk ada bunyi begitu ya kita akan mencoba hidupkan CPU nya apakah berfungsi kipasnya dan lembutnya apakah bisa itu oke kipasnya berputar tapi saya tidak mendengar bunyi begitu sahabat-sahabat nah ya seharusnya ada bunyi beep beep gitu ya oh ada oh ada ya ya nah bunyi itu yang saya cari sahabat-sahabat berarti speakernya ini longgar ya sahabat-sahabat nih ini speakernya yang longgar ini nah bunyi ini menandakan bahwa CPU nya sudah bekerja prosesor sudah sinkron dengan mainboard dengan kelistrikannya dia memberitahukan bunyi seperti memberitahukan bahwa memori tidak terpasang ya sahabat-sahabat nah jika terpasang tidak ada bunyi sama sekali berarti memorinya memorinya yang rusak ya kalau dilepas seharusnya akan keluar bunyi seperti ini yang menandakan bahwa CPU berfungsi dengan baik tapi memori tidak ada kita akan coba buka memori baru ini dan saya akan pasang langsung dua-duanya apakah bisa apa tidak ya sahabat-sahabat apakah bisa apa tidak memori ini dipasang langsung dua-duanya oke ya kita akan matikan dulu tekan dan tahan power untuk mematikan nah sudah mati dia saya cabut aja ada jack listriknya ya oke kita akan pasang saya akan buka mudah-mudahan ini bagus yang jelas bunyi tadi menandakan bahwa CPU berfungsi dia menantikan adanya datang memory baru ya sahabat-sahabat nah sudah kita pasang dulu satu baru ini sahabat-sahabat saya ini saya buka nih nah ini ada ini nya ini dia ada kartu garansi nya ya life apa namanya ya lifetime garansi seumur hidup ya sahabat-sahabat nah ini yang perhatikan ini soketnya lebih pendek dari disini supaya kita bisa menyesuaikan kesananya oke kita pasang aja ya sahabat-sahabat bismillahirrahmanirrahim kita pasang satu dulu oke kita tekan sebelah dulu kita tekan lagi sebelah oke sudah semudahan masih kuat ya sahabat coket memory nya semudahan masih berfungsi karena begitu lama ini CPU nya CPU jaman perang LGA775 ya nah kita buka lagi satu langsung aja kita pasang dua-duanya jadi kita pasang 2 kali 4 GB sama dengan 8 GB apakah bisa untuk dual core dual core ya dual core 2,6 GHz kalau dia bisa mengangkat memory 8 GB ya kita lepas kita pasang 4 aja tapi rasa-rasanya bisa lihat sahabat-sahabat ya oh saya salah ya salah saya sahabat pasangnya dia kalau kebalik tidak akan bisa tidak akan bisa masuk nah sudah sekarang karena RAM nya sudah terpasang saya akan memasang dengan eh layar ya sahabat-sahabat layarnya akan saya pasang aja monitor akan saya pasang itu menekar di atas disini oke kita lihat dulu apakah disana keluar bios ya ini untuk ini untuk harbi sudah terpasang ini sahabat-sahabat kalau dia bagus bisa langsung hidup kalau hidup ini masih bagus oke sudah RAM sudah terpasang RAM baru baru saya koyak baru saya koyak ini ini oke kita coba kita coba bukan sahabat-sahabat mudah-mudahan bagus bismillah mudah-mudahan monitornya di atas bisa dalam oke bismillah tidak ada tanda-tanda sampai sampai terlebih hidup Atau-tau mungkin prosesornya bisa langsung lengkap dua Oke Kita biarkan dulu Dia mungkin mengkonfigurasi Rambang Sekitarnya juga Kalau dia tidak bisa lengkap, kita aduk Rambil satu, nanti kalau sudah hidup, kita pasang Oke, kita batikan Kita matikan Mungkin dia kaget Karena semua langsung terpasang Jadi kita Cabut dulu ini Biar sidirum Biar tidak bisa dipasang dulu ya Sahabat-sahabat Sidirumnya sudah bisa dipasang Hardisk juga kita copot Bagaimana sekarang? Kita coba lagi buka Terima kasih Oke Ini kotor Sofit yang satu Kotor Oke, kita akan matikan dulu Saya akan Copot Satu RAM Ya, saya copot Dua-duanya, saya resep ini Saya resep ini Copot dua-duanya Kita hidupkan Kita tempatkan Ini Dia atau tidak Nah, dia mencari Memori Ya Kita matikan dulu Sudah mati Kita pasang lagi Satu aja Dulu Satu-satu Sebab Sebab mungkin Dia tidak bisa Nangkat ya Sahabat-sahabat Kita hidupkan Tidak ada tanda-tanda Tidak ada tanda-tanda Kita matikan lagi Kita pindah ke Soket sebelah Atau bisa juga Ini masih Ini kan baru tadi ya Tidak digosok-gosok dulu Siapa tahu dari Fabriknya kotor Nah, kita pasang lagi Tetap di sebelah situ aja Oh ya, kita coba lagi Hidupkan Bunyi apa tidak Jangan dia bunyi Dia menantikan memori Sekarang kita coba lagi Nah Itu dia hidup Kalau gitu Tuh Sudah keluar tuh Layarin sudah hidup Ada tulisan Oke, dia sudah hidup Satu sudah hidup Oke, kita matikan aja Kita coba lagi RAM yang satunya Kita tes soket yang sebelahnya Ini kan sudah hidup nih Berarti memori ini bagus kan Kita coba Tes Soket yang sebelah Kalau soket yang sebelah tidak bau Berarti soket memorinya yang sebelah ini rusak Otomatis tidak bisa Tidak bisa Dabur memori Ya, kabar-kabar Mudah-mudahan saja bagus ya Soketnya Oh, mau juga Baratnya soketnya bagus Oh, mau juga Baratnya soketnya bagus Oke Memori ini bagus Satu memori sudah kita tes Wih Hidup ya Oke Ini memorinya bagus Kita lepas Kita tes Lebih Kita pasang Ini sudah dibetes Coba kita tes memorinya Soket bagus kan Kita tes memory yang satu ini Kita dosak dulu Soket Seperti yang tadi saya ketahuan dari kabrik itu memang kopor Kita coba lagi satu memori yang satunya Terima kasih telah menonton! 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 ini tidak bisa berarti prosesornya yang tidak sanggup tidak sanggup memakai menggunakan RAM 4GB ya 4GB 4GB kali 2 jadi 8 oke kalau hibut ini jadinya total RAM 8GB wah hidup hidup sahabat-sahabat ya berarti masalah pertama tadi karena soketnya tidak kita bersihkan oke kita akan jalankan window kita matikan lagi akan kita pasang hardbeesnya CD-ROM nya kita pasang juga ya sama-sama kita pasang saja CD-ROM nya waduh ini kabelnya nyeleweng kabel nyeleweng kita pasang CD-ROM nya dulu ini CD-ROM apa? iya CD-ROM oke hardbees sudah terpasang hardbees sudah terpasang dengan kuat CD-ROM sudah dites dari jalan oke kita pasang terpastikan kabel hardbees ini kuat oke hardbees CD-ROM sudah terpasang kita tes kemudian apakah hardbees nya masih bagus apakah window nya masih bagus apakah bisa mengangkat itu dia kita lihat oke dia membaca dia membaca maupun apa maunya konfigurasi hardbees seharusnya satu persatu tadi kita jangan langsung pasang semua seharusnya yang tadi hardbees dulu baru sidiru sebab bisa saja kabel CD-ROM nya besar akan coba lepas aja CD-ROM nya langsung hardbees aja yang bermain langkah berikutnya bila ngecek hardbees ya ya CD-ROM nya nanti dulu coba nah itu ada ada buisi di hardbees nya ya sahabat-sahabat gitu dia nah ternyata kalau CD-ROM nya itu lepas window nya bisa jalan tuh sahabat-sahabat window nya ayo kita lihat itu berarti dia tidak bisa sekaligus ke figurasi satu-satu ya sahabat-sahabat ya satu-satu hidup dia tuh welcome waktu itu hidup nanti kalau sudah itu window nya kita coba pasang CD-ROM oke saya matikan dulu oke tidak ada mouse susah matikannya akan tombol power aja setel asal jangan dicabut di playlistnya aja sahabat-sahabat ya oke kita coba tes CD-ROM nya sekarang pakai CD-ROM jalan atau tidak jalan itu minggu nya itu minggu nya itu oke 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 sahabat-sahabat review kita berhasil satu kipas oke bagus suaranya tidak bising ya sahabat-sahabat jadi ini standar lah gitu ya ini standar walaupun saya lihat untuk elemen pendinginannya kurang kurang lebar ya sahabat-sahabat ini karena disininya agak kecil ini tidak memenuhi processor nya tapi yang penting ya agak tersanur lah gitu ya kalau yang agak mahal itu merk yang lain misalnya Scorpion atau yang lainnya itu agak lebar disini lebih besar nah kalau ini lebih ringan karena disininya lebih kecil dan harganya lebih murah nah padahal nambah 5 ribu aja anjingnya besar sudah ya disini ada yang kuningan ya nah kalau yang kuningan itu 40 ribu disininya kuningan sahabat-sahabat ya nah jadi sahabat-sahabat silahkan memilih dan memilah harganya yang mana apakah merk ini harga cuma 30 ribuan ya harganya 30 ribuan tapi untuk disininya kecil dan tidak kuningan bukan kuningan ya biasanya ada yang tembaga disini dan harganya itu bisa 45 sampai 70 ribuan tergantung disini tembaga apa tidak ini aluminium saja dan ini kecil tapi suaranya tidak bising ya sahabat-sahabat suaranya bagus karena belum panas mungkin processor nya jadi putaran RPM nya belum naik oke yang penting sudah oke ya yang penting komputernya sudah hidup ini walaupun dia lelet ketika dipasang CD room nya tapi mungkin pertama kali aja oke belum ada mouse jadi agak lambat ya sahabat-sahabat gitu kita bisa setting settingan oke saya akan ambil mouse aja dulu pakai mouse kita oke sahabat-sahabat sudah selesai berjalan dengan bagus lindung nya sudah normal ya ini sudah terpasang itu itu dia oke dan sudah siap di jalankan untuk perjalanannya ya cukup bagus kita bisa lihat di property bagaimana RAM nya terbaca dengan baik kita lihat disini aja oke RAM terbaca 8GB mantap kita periksa yang itunya apa apa namanya CD room si dirumnya tadi ini terbaca apa tidak kita lihat ini si dirumnya ada oke sip nah sahabat-sahabat ya dan begitulah review kita hari ini kita langsung aja ya kita langsung buat barang yang kita bahas ada RAM tadi ya RAM 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 DDR3 1 3 3 MHz 4 GB kali 2 dua-duanya bagus terbaca 8 GB dan cukup cepat jalannya komputernya walaupun beberapa kali kita konfigurasi dulu oke demikian sahabat-sahabat terima kasih atas kesetiaan anda menyimak menyimak ha review dan sekaligus mungkin ini menjadi sebuah pembelajaran bagi yang mempunyai komputer yang rusak berat atau mati total kita ganti aja prosesornya dulu RAM nya kita ganti kipasnya juga kita ganti sudah hampir sama dengan beli yang baru ya sahabat-sahabat ini saya beli RAM nya 2 2 kali 218 kipasnya saya beli satunya 31.000 ya ini 31.000 saya beli ah berarti berapa sudah 200 18 sudah 400 438 ya 438 tambah kipas 30.000 460 setelah dita ya tidak lukis kirimnya ya sahabat-sahabat setelah dita 2 dual-core saya dapat prosesornya tadi beli di loakan aja 10.000 ya 2,6 GHz dual-core bukan core terduo bukan core A3 bukan core i5 bukan core i7 apalagi core i9 mantap kalau punya core i9 sahabat-sahabat ya jadi inilah pembelajaran kita hari ini sahabat-sahabat terima kasih atas kesetiaan anda mengikuti perjalanan review saya ngepres-ngekes barang yang sudah saya beli baru baru datang juga tapi barang lama ya spik lama sebab yang core core apa core core apa core apa core apa namanya cortoduo apa namanya ya cortoduo ya cortoduo apa tadi nama kita saya lupa juga ini barang sudah ketinggalan jaman ya CPU seperti ini sudah ketinggalan jaman sekarang sudah orang dari core i3 sampai core i9 sudah ya untuk intel ada lagi amg dan lain-lain oke sudah hampir satu jam bersama saya sahabat-sahabat yang suka elektronik elektronik komputer lain-lain ya terima kasih jangan lupa dukung terus waji banjar okji banjar jangan lupa dukung terus ya abangkan video ini jika dianggap bermanfaat bagi orang lain jangan lupa dukung jangan lupa dukung jangan lupa dukung subscribe-nya like-nya komennya untuk meninggalkan bijak silaturahmi dan loncengnya juga dihidupkan siapa tau upload video terbaru saya bermanfaat bagi anda kan nah kalau kita bermanfaat sudah laluin aja kalau bermanfaat dibuka ditonton dan dipelajari kalau dianggap bermanfaat bagi teman lain yang ada mempunyai kemampuan yang sama mungkin sebagai tambahan bagikan kalau tidak berlumatnya sudah laluin aja tidak apa-apa tidak ada yang saya tidak minta ini itu juga kan numpang lewat oke terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih